Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat bingko yang rasanya kuri dan memiliki daya tahan sampai berhari-hari yaitu sampai 5 hari masih terasa fresh dan masih sangat enak untuk dinikmati dalam satu resep ini juga bisa menghasilkan bingko yang kuri dan legit dalam jumlah yang banyak jadi sangat cocok sekali untuk ide jualan teman-teman yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya silahkan simak video sampai selesai pertama kali saya siapkan 2,5 butir kelapa kemudian saya bersihkan kulit coklatnya ini akan kita pakai yang kelapa putih saja gunakan kelapa yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu mudah dan ini kelapa yang sudah siap dicuci kemudian akan diparut dan ini hasilnya kelapa parut yang diparut dengan serat memanjang jadi untuk pembuatan bingko alangkah baiknya jika kelapa diparut dengan serat memanjang karena nanti akan menghasilkan bingko yang teksturnya sangat bagus kelihatan sekali serat kelapanya kemudian kelapa parut ini akan saya kukus tapi sebelumnya saya berikan daun pandan supaya nanti beraroma harum daun pandan ada pun tujuan pengukusan kelapa parut ini adalah supaya bingko yang dihasilkan nanti lebih awet dan lebih bertahan tidak cepat basi kukus kelapa parut di dalam dendang yang sudah dipanaskan sebelumnya kurang lebih 15 menit setelah kurang lebih 15 menit angkat kelapa parut dan biarkan supaya benar-benar dingin baru kita gunakan selanjutnya 400 ml air kelapa saya rebus tapi ini nanti digunakan seperlunya saja setelah air kelapa mendidih matikan api dan biarkan menjadi hangat siapkan wadah dan kita pindah kelapa parut yang sudah dikukus ke dalam wadah dan sebelumnya bersihkan dulu daun pandan dari kelapa parut tambahkan 500 gram gula pasir setengah sendok makan garam 3 saset vanili bubuk 2 butir telur 100 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan selanjutnya aduk sampai semua bahan tercampur supaya semua bahan mudah dan cepat tercampur saya gunakan tangan untuk mengaduknya masukkan 500 gram atau setengah kilo tepung ketan kemudian uleni sampai menghasilkan adonan yang bertekstur agak lembek dan ini adonan sudah tercampur rata dan tekstur adonan juga sudah lemas atau lembut nah seperti ini ya teman-teman nah kita cukupkan untuk mengaduknya kemudian tambahkan air kelapa sedikit demi sedikit sampai teksturnya menjadi lebih lembek nah untuk penambahan air kelapa ini disesuaikan dengan tekstur wingko yang diinginkan jika teman-teman menghendaki wingko dengan tekstur lebih padat maka penambahan air kelapa juga lebih sedikit adonan sedikit lebih kental tapi jika kalian menghendaki wingko yang teksturnya lembut dan empuk maka penambahan air kelapa juga lebih banyak jadi adonan yang dibuat cenderung lebih lembek dan disini saya akan membuat wingko dengan tekstur yang tidak begitu padat tapi nanti wingko nya lebih empuk dan untuk konsistensi adonan akhir adalah seperti ini ya teman-teman ya adonan lebih lembek dan untuk sisa air kelapa saya sisihkan dulu nanti bisa ditambahkan jika diperlukan selanjutnya tutup adonan dan kita diapkan minimal 30 menit dan ini setelah 1 jam saya diamkan adonan saya aduk sebentar disini terlihat teksturnya yang tadinya lembek karena didiamkan kurang lebih 1 jam ini sudah mulai mengembang air sudah terserap ke tepung dan kelapa disini saya tambahkan sedikit air kelapa jadi saya tambah lagi dengan air kelapa saya aduk lagi sampai betul-betul tercampur rata dan sekali lagi saya tekankan bahwa penambahan air kelapa ini disesuaikan dengan selera artinya disesuaikan dengan tekstur wingko yang diinginkan lebih padat ataukah lebih empuk selanjutnya siapkan cetakan dan ulesi dengan margarin disini saya menggunakan cetakan peflon lubang 12 nah untuk besar kecil wingko kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing tuang adonan ke cetakan tidak perlu ditekan-tekan jadi ini hanya dituang kemudian dirapikan bagian atasnya jangan ditekan-tekan supaya nanti hasilnya tidak terlalu padat untuk ketebalan wingko juga sesuaikan dengan selera kalian jika ingin wingko yang tebal maka isi lubang cetakan dengan penuh sedangkan jika menghendaki lebih tipis cetakan diisi tidak terlalu penuh selanjutnya tutup cetakan dan kita akan panggang dengan api cenderung kecil setelah dipanggang kurang lebih 3-5 menit maka kita bisa mengecek wingko jika permukaan bawahnya sudah kokoh bisa kita balik ya jadi api yang kita gunakan jangan terlalu kecil karena nanti akan menyebabkan kelamaan memanggang sehingga wingko bisa kering dan hasilnya akan keras kemudian jika terlalu besar maka wingko juga tidak bisa matang sampai dalam setelah dibalik tutup lagi dan lanjutkan memanggang setelah kurang lebih 3-5 menit dan diperkirakan permukaan atas yang dibalik ke bawah tadi sudah kokoh maka bisa dibalik lagi jadi untuk memanggang wingko ini tidak cukup 1-2 kali dibalik ya teman-teman ya tapi bisa 3-4 kali dibalik tujuannya adalah wingko bisa matang sampai dalam dan ketika kedua permukaan wingko sudah berwarna kekuningan itu menandakan wingko sudah matang dan bisa diangkat jadi untuk mengangkat wingko dari cetakan itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan ya teman-teman jadi hanya wingko yang sudah kekuningan di kedua permukaannya saja yang kita angkat sedangkan yang belum nanti dilanjutkan memanggang dan lubang yang kosong ya lubang cetakan yang kosong bisa kita isi dengan adonan baru jadi salah satu kunci kue wingko yang dihasilkan itu tidak keras pada permukaan luarnya ya pada bagian luarnya maka ini juga tergantung pada proses pemanggangannya jadi gunakan api jangan terlalu kecil juga jangan terlalu besar karena jika api terlalu kecil maka proses pemanggangan berlangsung lama dan ini akan menghasilkan kulit wingko yang keras ya sedangkan jika terlalu besar apinya maka wingko tidak bisa matang sempurna sampai tanah ke dalam sehingga wingko nanti akan tidak bisa bertahan lama artinya wingko cepat basi atau istilahnya kalau di tempat saya itu wingkonya tengik selain teknik dalam proses pemanggangan maka untuk mendapatkan wingko yang bertahan lama dan tidak cepat tengik itu juga tergantung ketika kita membuat adonan jadi waktu kita membuat adonan sebaiknya kelapa yang kita gunakan dikukus terlebih dahulu kemudian didinginkan setelah dingin baru kita gunakan demikian juga dengan air kelapa yang digunakan jadi air kelapa direbus dahulu kemudian dibiarkan hangat baru kita gunakan dan untuk wingko matang yang baru diangkat dari cetakan jangan biarkan terbuka terkena udara luar tetapi langsung ditutup boleh dengan plastik ataupun dengan daun supaya nanti kalau wingko sudah dingin kulitnya tidak keras dan kering tetapi tetap lembab dan empuk lanjutkan memanggang wingko sampai semua adonan habis dan jangan lupa selama proses memanggang untuk membalik wingko kurang lebih 3-4 kali supaya mendapatkan wingko yang matang sempurna sampai dalam karena jika wingko dapat matang sempurna sampai dalam ini akan menghasilkan wingko yang awet dan tidak cepat tengik dan inilah wingko yang dihasilkan ini sudah dingin karena saya membuatnya kemarin dan baru saya video hari ini nah hasilnya teman-teman bisa lihat teksturnya sangat empuk ini empuk sekali permukaan luarnya atau kulitnya itu kering kesat tetapi tidak keras tetap empuk kita coba lihat bagian dalamnya dan ini bagian dalamnya matang sempurna ya teman-teman ya kalian lihat ini matang sampai dalam dan kesat tidak berair nah ketika dibuka seperti ini teksturnya terasa empuk sekali dan kelapa yang diparut dengan serat memanjang kelihatan cantik ketika wingko sudah matang hmm gurih sekali rasanya asin dan manisnya juga sangat pas dan untuk menjaga wingko tetap awet empuk maka begitu dingin kita bisa langsung mengemasnya dengan plastik nah seperti ini ini akan menjaga wingko tetap empuk dan perlu kalian ketahui wingko ini bisa bertahan sampai lima hari jadi sampai lima hari wingko ini masih fresh dan masih sangat layak untuk dikonsumsi dan untuk satu resep ini bisa menghasilkan 40 buah wingko seperti ukuran yang saya buat terima kasih sudah menyaksikan tayang video saya semoga bermanfaat terima kasih juga bagi kalian yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe like dan komen sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh